Saya berharap lembaga pesantren seperti Al-Zaitun ini mampu melahirkan generasi-generasi yang memenuhi kualitas sebagai agen perubahan. Tidak hanya tekun dalam ibadah, cerdas dan ahli di bidang tertentu, tetapi dalam konteks ini adalah bagaimana generasi Al-Zaitun ini memiliki ahlak kebangsaan yang mulia. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya sungguh-sungguh merasa terhormat dan memberikan apresiasi yang tulus karena lembaga pesantren, lembaga pesantren sebesar dan semegah Al-Zaitun ini berkenan memberikan kesempatan kepada saya yang sama sekali tidak berlatar belakang pesantren untuk ikut memberikan orasi semacam kuliah umum kepada hadirin semua di sini. Ini menunjukkan bahwa pesantren Al-Zaitun memiliki sikap tolerans, kesamud, moderat, tawassus, dan berimbang. Tawassun. Saya juga merasa berbahagia berada di tengah-tengah banjelis ini yang begitu tanggapnya menyambut visi baru kita itu dengan memilih tema yang sangat berkesesuaian. Penghayatan dan pendalaman kekat negara dan bangsa maritim demi terwujudnya ketahanan nasional. Ini isu baru di Al-Zaitun. Saya tanya tadi pagi kepada para pengasuh, kepada yang mulia, saya bahwa Pak Cipto yang pertama kali membuka ini. Memperkenalkan visi maritim di majelis yang kita banggakan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan. Barang nali pemahaman dan kesimpulan dari berbagai teori tentang kuasa laut, teori tentang kuasa maritim, sea power yang relevan dengan perjalanan sejarah bangsa kita, sejarah perjalanan bangsa Indonesia, adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa bangsa yang mengabaikan dan menelantarkan kuasa lautnya akan berakhir dengan kehilangan kedaulatannya. Akan berakhir dengan kehilangan kemerdekaannya. adapun bangsa yang kuat makmur dan sejahtera adalah bangsa yang secara cerdas membangun, memelihara dan terus-menerus meningkatkannya. saudara-saudara dalam konteks pernyataan di atas kita benar-benar mensyukuri karena ternyata pemimpin-pemimpin kita itu telah dapat mengingat kembali, telah mendapatkan kesadaran betapa lekatnya betapa lekatnya sejarah kehidupan bangsa kita sejarah kehidupan bangsa Indonesia dengan dunia kemaritiman dengan dunia kelautan kita apabila sejarah mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bagaimana kedolatan bagaimana kemerdekaan suatu bangsa itu bisa hilang karena kita menelantarkan kuasa lautnya maka pelajaran pahit kedua pelajaran pahit kedua yang perlu selalu kita camkan yang selalu kita camkan dalam benak kita adalah untuk memiliki kembali untuk memiliki kembali suatu kuasa laut yang dulunya pernah kita punyai atau untuk memulihkan si power itu untuk memulihkan maritime power itu sampai pada suatu tingkatan sampai penuh derajat yang cukup maka diperlukan waktu yang sangat lama puluhan bahkan ratusan tahun telah begitu lamanya saudara-saudara bangsa Indonesia ini mengingkari identitas dirinya dengan membangun keyakinan semua bahwa dirinya itu adalah bangsa agraris bangsanya kaum tani dan itu hanya karena sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanah bangingkaran ini melahirkan keyakinan semua yang lain bahwa bangsa ini akan terbebaskan dari agresi militer asing akan terbebaskan dari agresor karena mereka itu gentar akan berpikir pulang untuk melakukan penyerangan untuk melancarkan invasi dan menduduki wilayah kedaulatan kita karena menurut keyakinan semua kita itu mereka pasti akan terkalahkan mereka pasti akan habis terlibat saat menghadapi perlawanan berlanjut yang kita lancarkan dari gunung-gunung dari lembah-lembah dari ngarai-ngarai dari hutan-hutan pulau-pulau besar Indonesia keyakinan ini saudara-saudara dibangun dengan premis yang pesimistik bahwa bangsa Indonesia ini dengan kekuatan ekonominya mustahil berhasil mustahil berhasil membangun kekuatan militer yang mampu menghadang dan menghancurkan para agresor itu jauh di luar batas wilayah kedaulatannya perang rakyat semesta dalam hujan perang gerilya seakan menjadi suatu takdir yang telah tergariskan tak terelakkan dan sepertinya tidak tidak ada takdir lain bagi bangsa kita kenyata hanya sampai saat ini politik pertahanan Indonesia masih konsisten berpegang pada doktrin pertahanan yang dijabarkan dalam sistem pertahanan rakyat semesta atau sis hantar bertahan ketika diserang dengan menggelar perang rakyat semesta sebagaimana diatur undang-undang pertahanan negara nomor 3 tahun 2002 operasionalisasi dari sistem ini adalah taktik dan strategi perang gerilya dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk turut berperan sebuah strategi perang minimalis yang hanya dilakukan oleh pihak yang lemah ketika berhadapan dengan pihak yang lebih kuat karenanya fitur dan karakter sis hantar itu adalah mawas ke dalam inward looking dan itu sangat bersifat defensif yang dalam perspektif saat ini dapat dikategorikan sebagai konservatif bahkan dapat dikatakan ketinggalan zaman karena sudah tidak bisa lagi tidak mampu lagi mengakomodasi dinamika perkembangan regional maupun internasional sebenarnya sis hantar ini memang relevan dengan jenis dan karakter ancaman pada awal berdirinya NKRI yaitu saat-saat kita menghadapi Belanda menghadapi agresi Belanda dilanjutkan kemudian saat-saat kita melaksanakan berbagai operasi militer untuk memadamkan berbagai kejolak pemeruntakan di dalam negeri sekarang agresi asing yang berhujung pada pendudukan negara kesatuan Indonesia tampaknya sulit untuk terjadi separatisme juga tidak lagi menjadi ancaman utama karena konsolidasi kedolatan selama hampir 70 tahun sudah berjalan dengan baik namun demikian jenis dan karakter ancaman seperti itu tentunya tidak hilang sama sekali meskipun beda dalam kualitas maupun kualitasnya berbanding masa lalu semakin matangnya kehidupan berdemokrasi maka ancaman disintegrasi juga otomatis terkikis karena makin sadarnya rakyat kita karena makin sadarnya saudara-saudara akan nasionalisme yang sehat menguatnya rasa memiliki berikut kesadaran akan kesetaraan dan keadilan nantinya secara gradual sudah tidak ada lagi ketimpangan pusat dan daerah tidak ada lagi dikutumi Jawa dan luar Jawa tidak ada lagi konflik pusantara barat wilayah barat dan wilayah timur antara pendesaan dan perkotaan memang masih ada pihak-pihak yang berpandangan lain yang beranggapan bahwa hirup pikup demokrasi sebagai sesuatu yang kebablasan ketimpangan ekonomi yang semakin parah korupsi yang mewabah dan disintegrasi yang menurut mereka telah berada di ambang pintu namun saudara-saudara lebih banyak lagi yang penuh optimisme penuh harapan bahwa kehidupan politik kita akan semakin baik karena konsolidasi demokrasi konsensus kebangsaan power sharing koalisi politik atau kesepakatan musawara dan mufakat check and balances pada akhirnya akan menemukan format yang paling pas dengan dinamika politik Indonesia dengan demikian saudara-saudara ancaman yang paling berbahaya saat ini bukanlah yang datang dari dalam tetapi dari kekuatan kekuatan besar yang telah mengepung dan menekan kita sehingga kita susah untuk beranjak sehingga kita berkutu maju dan belum dapat berkembang secara cepat ancaman ancaman bagi kita adalah kegagalan mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber ekonomi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia peperangan dan pertahanan bukan lagi sebatas bagaimana menghindarkan Indonesia dari invasi asing tetapi bagaimana menjaga sumber-sumber daya alam dan kekayaan kita bagaimana membuka dan mempertahankan akses ke sumber-sumber ekonomi bagaimana melindungi aset-aset penting yang berada di sekitar wilayah konflik yang berada di sekitar wilayah perbatasan dan bagaimana kita bisa menaikkan wibawa daya tawar serta peran kita dalam kancah gelombang kenyataan dan kebanggahan sejarah masa lalu telah dan sering kita ingkari bangsa ini seakan sengaja merupakan bahwa pengingkaran telah mengubur ingatan dan kenyataan berikutnya bahwa sejak Sriwijaya disusul majapahit dan kemudian dalam waktu tidak terlalu lama timbul dan berkembangnya berbagai metropolis islam berbagai kerajaan-kerajaan kota di sepanjang pesisir pusantara dan itu terjadi hanya karena para penguasanya hanya karena para kelas the ruling class bersandarkan pada kekuatan maritim pelajaran baik karena melupakan sejarahnya sendiri itu telah membuahkan penderitaan dan kegetiran bagi kita bangsa ini kemudian ditaklukkan dan dijajah oleh bangsa-bangsa pendatang yang menjejakkan kakinya di perbesada kita melalui lautan terjadilah apa yang kemudian terjadi penjajah menguras kekayaan kita dan menjadikan kita sebagai bangsa yang lemah bangsa yang bodoh yang menurut istilah Bung Karno bangsa kuli bangsa jongos bangsa yang tidak pernah lagi mendapatkan pencerahan bangsa ini pecah menjadi suku-suku kecil yang kemudian tanggelam dalam berbagai alam tahayun penuh kekolotan feudalisme kesesatan cara berfikir berikut hilangnya perspektif geografik terhadap tanah airnya sendiri syukur Alhamdulillah mulai timbul harapan baru bersama datangnya kemerdekaan yang berhasil kita raih dengan suapaya namun sayang itu pun tidak juga membuka mata hati pemimpin kita berpuluh-puluh tahun saudara-saudara kita tetap merasa nyaman dengan visi yang menyesatkan dengan cara pandang atau outlook yang palsu yaitu wawasan agraris wawasan mawas ke dalam walaupun mengetahui peluang kemajuan dan modernisasi akan jauh lebih mudah kita capai melalui engagement melalui pelibatan bukan isolasi atau mengurung diri tetapi keberanian dan kesediaan untuk melibatkan diri kita dengan arus perubahan dunia luar outward looking dan itulah visi maritim itulah visi kelautan yang sejatinya memang merupakan identitas dan fitrah bangsa Indonesia saudara-saudara kemaritiman dan puasa laut sangat erat kaitannya dengan survivabilitas dan ketangguhan ekonomi kita kemaritiman itu nadi kita kemaritiman itu denyut jantung kita namun tentunya harus kita sadari bahwa kuasa laut itu bukan merupakan atribut alam dari suatu negara Indonesia puluhan ribu pulau dua per tiga wilayah laut tidak menjamin atribut atribut itu merubah mindset kita suatu negara harus menetapkan dan memutuskan sendiri pembangunan dan pembangunan kekuatan lautnya dan bagi Indonesia itu adalah suatu strategik imperatif karena dengan memiliki kuasa laut kita akan lebih mampu membangun ekonomi dan bersama itu pula akan terkuatkan ketahanan nasional kita prestis internasional kita status internasional kita daya saing kita daya tangkal berikut harkat dan matabat kita sebagai bangsa kita semua harus meyakini visi maritim harus menjadi dasar dari kerangka acuan pembangunan Indonesia dan syukur Alhamdulillah saudara-saudara setelah melalui perjalanan panjang lebih dari 10 tahun akhirnya kita memiliki rangkat utama kita memiliki rangkat yang paling pokok yaitu diterbitkannya dan disahkannya undang-undang kelautan pada tanggal 29 September 2014 yang lalu tentu undang-undang ini kemudian harus dapat tidak terjemahkan menjadi berbagai kebijakan yang saling mendukung dan saling berkesesuaian apakah itu menyangkut transportasi laut infrastruktur kelautan pertahanan dan keamanan laut ekologi dan tata ruang berikut sektor-sektor ekonomi yang lain tidak sulit untuk mewujudkan instrumen-instrumen itu karena kita mempunyai pedoman kuat seperti deklarasi Juanda tahun 1957 dan juga konvensi hukum laut internasional tahun 1982 dan tentu dengan adanya dengan keberadaan dari konsep wawasan nusantara memang kesemuanya tidak dapat dilaksanakan dengan seketika harus dilakukan secara bertahap tetapi tiap tahapan yang berlangsung harus cepat dan jelas yang terpenting adalah konsistensi dalam mewujudkannya untuk itu saudara-saudara perlu pengawalan dan dorongan serat terus-menerus dan marilah kita semua jangan pernah lelah untuk menfungsikan diri pada posisi itu marilah kita yakinkan terus diri kita bahwa kemaritiman sebagai visi dan sebagai kerah keacuan pasti berkesesuaian dengan nature dengan ruang hidup dengan ruang juang dan kondisi alam fisik Indonesia masa sekarang maupun masa mendatang karenanya kemaritiman sebagai suatu kondisi objektif juga menuntut adanya penanganan langsung yang berkelanjutan oleh segenap warga bangsa partisipasi seluruh anak bangsa untuk bersama-sama mewujudkan visi besar ini visi besar kebangsaan ini tentunya sangat diperlukan keikut sertaan secara aktif menjadi prasarat untuk bagaimana kita membangun Indonesia Raya yang utuh Indonesia Raya seutuhnya untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim yang nyaya bapak-bapak ibu-ibu hadirin saudara-saudara aku ananda-ananda anak-anakku para santri sejak runtuhnya Uni Soviet dapat dikatakan ideologi itu sudah selesai saat ini adalah era pragmatisme ekonomi dunia memasuki babak badu dengan bangkitnya China bangkitnya cukup sebagai kekuatan ekonomi global walaupun tetap mempertahankan ideologi komunis tetapi dalam prakteknya negara itu adalah kapitalis mengikuti abad ke-31 yang terjadi adalah pertahungan memperebutkan economic sources sumber-sumber ekonomi dalam konteks ini hubungan antara negara akan lebih bertumpu pada kerjasama ekonomi adapun pertarungan memperebutkan sumber-sumber ekonomi itu untuk saat ini dan di masa depan bagian terbesarnya terjadi dan berada di laut data menunjukkan pencapaian ekonomi negara-negara maju banyak dihasilkan dari perdagangan internasional dan itu sangat tergantung pada transportasi laut ke depan perekonomian global akan sedemikian majunya terutama dengan keberhasilan BRIC berhasil Rusia India China dan Afrika Selatan yang tidak lama lagi diperkirakan akan menyamai pencapaian ekonomi negara-negara G7 maka dapat pastikan dapat dipastikan sesegara intensitas kesibukan di berbagai wilayah laut strategik akan meningkat secara pesat perairan laut kawasan Asia Tenggara termasuk diantaranya bahkan sangat mungkin menjadi poros utama perdagangan dunia artinya geostrategi geopolitik dan bioekonomi Indonesia semuanya akan mengarah dan berhadapan langsung dengan trend global itu jika kita tidak segera beranjak membangun sektor kemariniman maka bangsa kita ini hanya akan jadi penonton atau menjadi pemain tetapi kalah itu baru dari sektor perdagangan sementara berbagai data juga menjelaskan lebih dari 70% lebih dari 70% ladang minyak dan gas terdapat di perairan dan wilayah maritim belum lagi kekayaan keanekaragaman hayati laut yang kita miliki serta potensi alam laut yang dapat menghasilkan banyak devisa dari wisata pari wisata sektor pari wisata namun kita harus maspada karena selain mendatangkan kemajuan sektor maritim sekaligus juga potensial mendatangkan ancaman apa yang berlangsung selama ini dengan kecanggihan pencurian ikan secara masif masuknya kapal-kapal asik ilegal untuk bermacam sebab dan alasan konflik perbatasan dengan beberapa negara tetangga dan berbagai pertikian internasional yang akhirnya mengalir ke laut sesungguhnya adalah ancaman nyata terhadap kedaulatan kita karena itu harus kita kumpulkan harapan harus kita kokohkan keyakinan kita bahwa Indonesia dapat maju dan berkembang Indonesia dapat maju dan bermartabat berwibawat dan disegani di kajak internasional maka kita harus membangun dan membuatkan sektor kemaritiman itu sudah banyak contoh bagaimana negara-negara lain di dunia dapat maju dan besar karena mereka memajukan sektor kelautannya masih lengkap ingatan kita bagaimana pada awal tahun 60-an pada tahun awal presiden pertama kita Bung Karno negara kita begitu disegani karena dengan armada perangnya yang dikatakan saat itu sebagai kekuatan militer terbesar di belahan bumi selatan kita memuasai kita punya tekad kita punya kekuatan dan keberanian untuk mengendalikan seluruh perairan Nusantara beserta seluruh corong-corong pendekatnya walaupun saat itu belum ada konvensi hukum laut internasional yang mengatur yang ada hanyalah hukum alam hanya yang kuat yang akan diindahkan namun berikutnya kewibawaan kita itu berangsur tergerus ketika kekuatan laut kita mulai menyurut dan jika kita tidak ingin terus terpuruk maka kita harus kembali memenangi pertarungan di laut saudara-saudara ini saya stressing bukan karena saya latar belakang angetan laut bukan karena saya laksamana bukan karena saya adalah anak bangsa mengajak saudara-saudara semua untuk marilah kita jadikan visi maritim ini menjadi identitas menjadi fitrah dari bangsa Indonesia memang tidak mudah butuh waktu yang panjang ada banyak perseratan yang harus dipenuhi seperti kesiapan sumber daya manusia pembangunan doktrin visi dan strategi penyiapan perangkat perundang-undangan pembenahan infrastruktur pembangunan industri dan jasa maritim kesiapan politik luar negeri membangun kekuatan pertahanan dan keamanan maritim penguatan karakter kepemimpinan nasional dan lain-lain dan lain-lain memang benar dan kita tidak boleh berturmata bahwa tahapan menuju ke sana itu sedikit banyak sudah mulai dipersiapkan oleh pemerintah yang lalu misalnya dengan diberlakutannya asas tabotas kapal yang beroperasi di wilayah kedaulatan Indonesia harus kapal yang berhendera Indonesia asas kabotasi pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru pembenahan pelabuhan-pelabuhan utama mewacanakan konsep pendulung Nusantara dan lain-lain dan lain-lain khusus untuk sektor pertahanan laut melalui program Minimum Essential Force secara bertahap telah dilakukan modernisasi alutsista TNI Walaupun kita tahu paradigma Minimum Essential Force itu hanyalah sekedar mengisi kesenjangan bukan untuk memperbesar kekuatan kemudian ada kita dengar ada rencana dari Departan Pertahanan akan dibentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang dapat kita terjemahkan sebagai upaya memproyeksikan kekuatan penduat juga dengan rencana penguatan Komando Armada dan Marinir berikut meningkatan kekuatan tempur angkatan darat dan angkatan udara seperti yang kita saksikan saat prajurit-prajurit kita saat para penerbang kita saat para pelaut-pelaut kita mendemonstrasikan profesionalismenya mendemonstrasikan kecakapannya dalam suatu punjuk kekuatan di pangkalan utama di Angkatan Laut Ujung Surabaya sehubungan dengan hari ulang tahun TNI yang ke-69 tanggal 5 Oktober yang lalu saya yakin saudara-saudara mungkin sekilas bisa menyaksikan di TV atau membaca dari media dan sebagainya dan sebagainya namun kesemuanya itu memang belum mencukupi untuk mengawal dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sementara fakta utama yang menjadi fondasi bagi bergeranya Indonesia menjadi negara maritim belumlah banyak tersentuh yaitu cara pandang mindset dan karakter dasar kita sebagai bangsa maritim jika cara pandang kita terhadap maritim masih sebatas ikan sebatas nelayan garam rumput laut kapal dan hal-hal parsial lainnya maka sulit untuk kita menjadi bangsa maritim dalam arti yang sebenarnya untuk menjadi bangsa maritim yang besar kita harus memandang laut secara komprehensif secara utuh dan menyeluruh mulai dari faktor kesejarahan geostrategi geopolitik geoekonomi dinamika global serta fakta objektif kebutuhan sekarang dan tantangan mendatang faktor-faktor itulah yang antara lain nantinya akan membentuk jati diri kita membentuk jati diri bangsa dengan karakteristik tertentunya yaitu karakter maritim kita mengetahui ciri utama dari karakter maritim adalah outward looking mawas keluar ya keberanian untuk keluar kandang kita tidak mau mengisolasi diri dengan dogma ortodok dan terkungkung dengan nasionalisme yang sempit kita mau engagement kita mau pelibatan kita terlibat aktif menjalin berbagai kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi mewujudkan kepentingan nasional kita inilah yang harus kita upayakan negara maritim adalah fitrah Indonesia dan itulah yang sedang diusahakan oleh para pemimpin kita itulah arah dan haluan dan kerangka acuan menuju pencapaian kita-cita dan tujuan perjuangan kita sekali lagi itulah visi baru perjuangan kita yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia bapak-bapak ibu-ibu hadirin undangan yang saya muliakan harus jujur kita akui kalau pembangunan kemarin jerman itu memang belum menjadi mainstream memang belum menjadi albus kokok dalam pembangunan nasional ada memang tercantum tersebut dalam rencana pembangunan jangga panjang 2025 dimunculkan frase tentang kelautan juga dengan keberadaan Departemen Kelautan dan Perikanan terdapat pula beberapa aturan menyangkut hal tersebut seperti undang-undang nomor 45 undang-undang tentang Perikanan undang-undang tentang wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau terpencil undang-undang nomor 17 tentang pelayaran dan lain-lain dan lain-lain namun kesemuanya itu masih sebatas kebijakan di atas kertas karena faktanya sektor kelautan belum menjadi nafas menggerak utama prime mover dalam tata kelola kehidupan berbangsa perangkat-perangkat yang ada masih sebatas tempelan dan belum menjadi subjek utama dalam menggerakkan pembangunan banyak dari kita juga sudah membaca berbagai penelitian dan proyeksi kejayaan apabila potensi laut dikelola secara benar baik yang dilakukan oleh para akademisi maupun yang dilakukan oleh instansi pemerintah itu sendiri namun sayangnya hal itu hanya sebatas goresan kertas sebatas imajinasi yang entah kapan terimplementasi betapa banyak produk-produk ilmiah terkait sekor maritim kita namun semua hanya menumpuk di ruang usang di ruang-ruang perpustakaan dan bahkan banyak para pemimpin kita yang sadar dengan kekayaan yang dikandung laut kita mereka menyuarakan itu ketika anggaran negara berkurang hingga harus berhutang mereka katakan bahwa apabila potensi kekayaan laut Indonesia yang mencapai ribuan triliun rupiah dikelola dengan baik akan mampu melebihi APBN dalam tiap tahunnya beberapa yang harus dibenahi adalah mempercepat pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan Jepang dengan garis pantai 34.000 kilometer memiliki hampir 3.000 pelabuhan atau 1 pelabuhan per 11 kilo panjang pantai Thailand dengan garis pantai 2.600 kilometer memiliki 52 pelabuhan atau 1 berbanding 50 kilometer panjang pantai Indonesia dengan 81.000 kilometer garis pantai 81.000 kilometer garis pantai terpanjang kedua di dunia kita hanya memiliki 694 pelabuhan atau 1 pelabuhan untuk 115 kilometer panjang pantai ironis dan triliunan rupiah saudara-saudara habis di jalan raya panturang setiap tahun habis menjelang lebaran habis ketika kekonyolan ini bisa diuntikan hanya dengan aturan kontainer harus diangkut kapal masalah konversi masalah konversi ekologi harus juga menjadi isu penting mengingat laut saat ini masih dipandang sebagai tempat buang sampah diperkirakan ada ratusan ribu tailing pertambangan yang dibuang ke laut setiap harinya perilaku ini merupakan ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem kita terhadap kekayaan dan keanekaragaman hayat di laut kita belum lagi overfishing dan bottom trawling merupakan bentuk eksplotasi yang harus pula kita kendalikan ini menjadi alasan jelas kenapa kebijakan tata kelola kebijakan tata ruang melalui tata kelola kemanitiman mendesak untuk segera diselenggarakan laut saudara-saudara sudah saatnya kita tempatkan sebagai beranda depan bukan halaman belakang kita para pakar kelautan dan peneliti busunya dari institut pertanian Bogor mencatat setidaknya ada 10 sektor maritim yang apabila dikelola dengan baik akan dapat nilai ekonomi mencapai 1 triliun US dan membuka kesempatan kerja sampai sekitar 50 juta manusia persoalan fungsi energi yang menyebabkan listrik kita biarpet sebenarnya dapat diatasi apabila kita mengelola potensi arus laut di wilayah perayaan Indonesia yang dapat menghasilkan energi energi listrik minimal 6.000 megawatt deposit minyak dan gas kita sebagian besar juga berada di wilayah laut yang belum mampu kita eksplotasi dengan berbagai alasan bentuk pengabayan sektor maritim ini saudara bisa dilihat dari besaran kontribusi sektor kelautan Indonesia yang hanya berkisar 22% dan sektor peringanan hanya menyumbang 3,4% dari PDB nasional bandingkan dengan negara-negara lain yang luas lautnya lebih kecil dari Indonesia Jepang Korea Selatan dan Cina mampu memberikan kontribusi hingga 48,4% bagi PDB nasionalnya bahkan Vietnam yang bukan negara kepulauan sektor kelautannya yang mampu menyumbang 57,63% terhadap PDB nasionalnya catatan lain dari sektor perdagangan memperlihatkan bahwa sesuai data United Asian Conference on Trade and Development tahun 2010 menyebutkan sekitar 45% dari seluruh komoditas dan barang yang diperdagangkan di dunia yang nilainya mencapai 1.500 triliun USD itu dilakukan melalui laut dan perairan Indonesia bayangkan jalur laut tersebut melalui chokes point melalui jalur-jalur pendekat meliputi sekitar 63.000 kapal melintas di Selat Malaka tiap tahunnya 3.000 di Selat Sunda 3.900 di Selat Lombok sayangnya Indonesia tidak begitu dapat membayar keuntungan dari besaran nilai itu bahkan Indonesia atau tahun harus mengeluarkan sekitar 16 miliar USD hanya untuk membayar kapal-kapal asing yang mengangkut komoditas ekspor dan import kita berangkat dari fakta di atas sudah selayaknya kita semua serius kita bersungguh-sungguh kembali mengurus sektor kelautan karena peradaban masa depan ada di sana peradaban masa depan ada di laut menyianyakan potensi kelautan sama artinya kita melakukan gezoliman karena sama artinya kita menyianyakan anugerah besar yang diberikan Allah SWT kepada bangsa kita yaitu laut posisi maupun tandungan kekayaan alam di dalamnya patut disyukuri bahwa pemerintah baru saat ini mulai berkenan menengok sektor maritim dengan tekatnya akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia apabila pemerintah benar-benar istiqomah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia maka tentunya tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak memberikan dukungan secara penuh namun tentunya jalan menuju ke sana tidak mudah karena banyak langkah yang perlu kita lalui dan yang paling mulai adalah bagaimana merubah mindset kita merubah perspektif kita merubah cara pandang kita bahwa Indonesia adalah maritime nation and archipelogic state Indonesia adalah bangsa maritim adalah negara archipelago negara keluar dan bukan negara kontinental lembaga pendidikan seperti Al Zaitun ini sangatlah sangatlah strategik Al Zaitun harus terlibat aktif dengan menekankan pada generasi mudanya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim langkah selanjutnya harus diikuti dengan kebijakan yang menunjukkan Indonesia sebagai negara maritim berikut berbagai langkah pembangunan infrastruktur yang mendukung demi secepatnya kita dapat lebih mesejahterakan lebih memakmurkan dan lebih mencerdaskan rakyat dan masyarakat Indonesia apa yang telah saya sampaikan itu tentu hanya sedikit dari gambaran masalah yang perlu segera kita tuntaskan namun bagi saya pandangan saya anggapan saya itulah sektor yang sangat krusio karena berpengaruh langsung berpengaruh sangat besar terhadap kesuksesan sektor-sektor pembangunan lainnya kesimpulannya apabila kita ingin Indonesia menjadi negara yang bermartabat disegani berpengaruh mempunyai wibawa yang tinggi dan sejajar dengan negara-negara besar di dunia maka kita harus membangun perangkat-perangkat yang memungkinkan kita untuk memainkannya guna mencapai tujuan-tujuan seperti yang kita citakan bersama keberadaan Indonesia yang kaya tetapi tertinggal dan mayoritas muslim seperti memberi gambaran kepada masyarakat dunia seperti memberikan gambaran kepada masyarakat internasional seperti apakah Islam maka jawabannya mudah tengoklah Indonesia alamnya kaya tetapi terbelakang miskin dan tidak mampu bersaing dalam berbagai kompetisi global kenapa kita tertinggal dan terbelakang kenapa kita miskin coba kita taksirkan kata tersebut tidak secara harafian faktanya kita tidak terbelakang sekali dan sampai saat ini kita masih masuk dalam patagori sebagai negara berkembang namun sebenarnya pencapaian kita saat ini itu tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki artinya apabila kita mampu memanfaatkan potensi itu apabila kita mampu mengeksploit potensi itu potensi yang kita miliki paling tidak kemakmuran yang kita nikmati akan tiga kali lipat dari saat ini kita juga tidak miskin sekali bisa dikatakan kita negara kelas tengah namun sesungguhnya apabila ketahuan alam dapat kita olah kita pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat maka kesejahteraan kita juga akan berlipat daripada penghasilan kita saat ini kita juga tidak dapat dikatakan bodoh faktanya dalam berbagai event olimpiade sayang dan teknologi banyak putra putri kita meraih prestasi yang menakjubkan lantas kenapa kita masih belum beranjak untuk mengejarkan ketinggalan dari negara-negara maju jawaban sederhananya adalah karena kita tidak mau memperkuat diri dan malas menggunakan kecerdasan kita jika kita kuat tidak mungkin dia asing akan berani menekan akan berani menakuti dan mendikti kita sehingga setiap kebijakan prioritasnya adalah untuk kepentingan rakyat prioritasnya adalah untuk kepentingan Indonesia bukan untuk kepentingan fiat lain hasil tambang bisa kita perdaya gunakan untuk membangun sejahtera rakyat bukan justru diangkut keluar oleh fiat asing dengan menyisakan limbah berbahaya kepada kita jika kita tidak malas menggunakan kecerdasan kita maka tentu kita akan memanfaatkan potensi yang kita miliki itu sebagaimana kita ketahui 2 per 3 wilayah negara kita terdiri atas perairan laut namun potensi tersebut kita abaikan potensi tersebut kita ingkar kita bangga menyebut diri kita sebagai negara agraris padahal data menunjukkan bahwa sebagai negara agraris yang bangga sebagai negara agraris itu kita masih menjadi importir bahan pangan dan produk produk pertanian lainnya dengan kepemilikan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai terpain yang kedua di dunia kita lebih layak kita lebih layak saudara untuk menyebut diri kita sebagai negara kekulauan atau lebih gagahnya sebagai negara dan bangsa maritim itu adalah fitrah Indonesia yang telah dikaruniai wilayah laut yang luas sejarah menunjukkan bahwa bangsa Lusantara pernah dalam masa peradaban tinggi karena menjadi bangsa maritim itu dapat dilihat pada masa kejayaan Senwi Jaya Singasari Majapahit Kerajaan Islam Demak dan lain-lain dan lain-lain apabila kita ingin membangun peradaban dunia Islam maka mari kita perkuat Indonesia sehingga Indonesia akan lebih memiliki power untuk menyuarakan kepentingan Islam marilah kita maknai semangat jihad dalam spirit yang lebih luas yaitu bahwa setiap gerak langkah kita diniati dengan ibadah demi kemaslahat umat dan kemuliaan Islam untuk tataran ini saya yakin para hadirin para Sheikh terutama para Kiyang Yai Ustadz dan para Santri akan lebih faham dari saya dengan ilmu yang saya maksudkan adalah dengan kecerdasan dan semangat harakoh semangat untuk bergerak sebagaimana yang telah disundahkan oleh Rasulullah dalam setiap kesulitan kita jangan berputus asa dan jangan takut untuk hijrah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik kita bergerak atau tidak bergerak dunia akan tetap berubah apakah kita akan menjadi objek perubahan atau penggerak perubahan semuanya tergantung diri kita saya berharap lembaga pesantren seperti Al Zaitun ini mampu melahirkan generasi-generasi yang memenuhi kualitas sebagai agen perubahan tidak hanya tekun dalam ibadah cerdas dan ahli di bidang tertentu tetapi dalam konteks ini adalah bagaimana generasi Al Zaitun ini memiliki ahlak kebangsaan yang mulia demikian saudara-saudara hal-hal yang depan saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada yang kurang tepat dan kurang berkenan indinas surat on utakim wabilahi tawhi miliraya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh